Halo co-friends, nah faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut, kita punya soal nih Yang pertama ada bentuk 2x pangkat 2 plus 11x plus 12 Nah kita tugasnya adalah memfaktorkan bentuk tersebut Pertama-tama kita kalikan dulu koefisien x pangkat 2 dengan konstanta Nah hasilnya adalah 24 Sekarang tugas kita cari 2 bilangan yang apabila dikali hasilnya 24 apabila ditambah hasilnya 11 Nah kita peroleh angka tersebut adalah 8 dan 3 Jadi 11x disini kita uraikan menjadi 8x ditambah dengan 3x Kita tulis disini menjadi 2x pangkat 2 plus 8x plus 3x plus 12 Selanjutnya kita bagi bentuk ini menjadi 2 bagian Jadi kita beri kurung ya Kita fokus di 2x pangkat 2 plus 8x terlebih dahulu Keduanya memiliki faktor 2x sehingga 2x kita keluarkan dari kurung Disini 2x pangkat 2 apabila dibagi 2x hasilnya sama dengan x Selanjutnya 8x dibagi 2x hasilnya 4 Ditambah dengan 3x plus 12 keduanya memiliki faktor 3 3x dibagi 3 hasilnya x Positif 12 dibagi 3 hasilnya positif 4 Nah ternyata disini keduanya memiliki faktor x plus 4 Seperti tadi kita faktorkan lagi x4nya kita keluarkan Sehingga 2x dikali x plus 4 apabila dibagi dengan x plus 4 hasilnya 2x Begitu juga yang 3 kali x plus 4 dibagi x plus 4 hasilnya 3 Selanjutnya di poin B disini ada 3x pangkat 2 min 29x plus 40 Nah seperti tadi kita kalikan dulu 3 dengan 40 hasilnya adalah 120 Cari bilangan yang dikali hasilnya 120 jika dijumlahkan hasilnya negatif 29 Kita peroleh bilangan-bilangan tersebut adalah min 24 dengan min 5 Jadi min 29 kita uraikan menjadi min 24x ditambah dengan negatif 5x Hasilnya disini kita tuliskan menjadi 3x pangkat 2 min 24x plus ketemu minus hasilnya min ya Min 5x plus 40 Nah selanjutnya seperti tadi kita bagi bentuk ini menjadi 2 bagian Sehingga menjadi 3x pangkat 2 min 24x min 50 maaf 5x min 40 Jadi positif disini tanda positif kita ubah menjadi negatif karena sudah kita beri kurung Nah selanjutnya 3x pangkat 2 dengan 24x Keduanya memiliki faktor 3x kita keluarkan sehingga yang di dalam kurung menjadi x min 8 Selanjutnya 5x min 40 memiliki faktor 5 yang di dalam kurung menjadi x min 8 Nah keduanya memiliki faktor x min 8 x min 8 kita keluarkan sehingga menjadi x min 8 dikali dengan 3x min 5 Selesai Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya